Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Lian Dita Pohan Masih swadaristik kesmitra keluarga judusan S1 Ilmu Gigi Disini saya akan melakukan praktikum dasar kulineri Mengenai garnis, cara membuatnya dan pengolahannya Sebelum kita memulai praktikum Alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu Agar semua bakteri dan kotoran hilang Caranya yaitu dengan menuangkan sabun Kemudian kita gosok-gosok punggung-punggung tangan Selanjutnya bagian tengah tangan kita gosok-gosok secara melingkar Dan dilakukan selama kurang lebih 2 menit Setelah dirasa sudah cukup, baru kita bisa memulai praktikum Hei, jangan lupa sebelum kita melakukan praktikum Alangkah baiknya kita menggunakan sarung tangan plastik Agar setiap makanan dapat terkena kehigienisannya Selanjutnya untuk bahan pangan juga jangan lupa untuk kita cuci terlebih dahulu Agar semua kotoran-kotoran yang menempel pada bahan pangan bisa hilang Untuk alat-alat yang saya gunakan disini ada pisau garnis Yang berfungsi untuk membentuk pola pada sayurannya Kemudian ada gunting yang digunakan untuk menggunting daun bawang Selanjutnya ada pisau besar yang digunakan untuk memotong timun Ini juga digunakan untuk memotong timun Selanjutnya ada piler yang digunakan untuk mengupas sayuran seperti wortel Tidak lupa juga kita harus menyediakan air dingin Untuk membuat garisnya menjadi lebih mekar Untuk pembuatan garnis yang pertama yaitu dari tomat Disini kita akan membuat garnis bunga yang terbuat dari tomat Caranya gampang banget yaitu tinggal kita mengiris kulit daging tomat secara telahan dan tipis Kemudian jangan sampai terputus agar dapat membentuk bunganya menjadi lebih bagus Setelah kita mengupas semua kulit tomat hingga habis Selanjutnya untuk pembuatan bunganya yaitu gampang banget Tinggal digulung-gulung aja Dan disini karena aku rasa ketebelan jadi aku tipisin dagingnya Dan jadi deh bunganya Kemudian untuk pembuatan garnis yang kedua Sama kita akan membuat bunga Hanya saja bedanya disini kita tidak mengiris kulitnya Tetapi kita mengukir bagian daging dari tomat tersebut Seperti ini Kita lakukan ke setiap sisinya Agar kita dapat membentuk kelopak bunga Untuk bagian daging tomat yang ini tidak terpakai Makanya kita keluarkan dan kita cabut Agar nanti kelopak bunganya bisa terbentuk dengan sempurna Kita lakukan ke semua sisi Setelah itu kita bentuk ukiran lagi Di dalam tomat yang sudah tadi kita ukir Dan jangan lupa untuk sedikit membuka bagian dalam daging buah tomat tersebut Nah ini kita lakukan ke semua bagian sisi Setelah bagian sisi semuanya kita bentuk segitiga Kemudian jangan lupa untuk kita sedikit keluarkan daging tomatnya Yang di bagian bawah itu ya Agar nanti saat kita rendam ke dalam air dingin Kelopak bunganya dapat bengkar dengan sempurna Jika bunganya sudah jadi seperti ini Jangan lupa kita masukkan ke dalam air dingin Agar bunganya dapat terlihat lebih mekar Untuk pembuatan garnis yang ketiga Yaitu garnis bunga seruni Yang terbuat dari wortel Jangan lupa untuk kita kupas terlebih dahulu kulit luarnya Cara membentuknya yaitu Kita potong dari bagian atas Kemudian ke bawah Membentuk kelopak di setiap sisinya Setelah sudah baru kita tarik secara perlahan Di sini aku bentuk ulang lagi Agar lebih terlihat seperti bunga seruni Jadi deh jangan lupa kita masukkan ke dalam air dingin Karena aku kelebihan bahan Jadi aku di sini berniat untuk membuat dua bunga seruni Caranya hampir sama Seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya Selanjutnya Pembuatan garnis yang kelima yaitu Garnis bunga matahari Yang terbuat dari wortel Cara membuatnya yaitu Kita membuat sanggahan-sanggahan terlebih dahulu Untuk kita tempelkan nanti Kelopak-kelopaknya Membuat sanggahannya yaitu Dengan cara memotong bagian dari atas ke bawah Secara bertingkat Untuk pembuatan kelopaknya juga jangan lupa Untuk kita hilangkan kulit-kulit bagian luarnya Kemudian selanjutnya Kita buat kelopak-kelopak bunganya Dengan mengiris tipis-tipis Setiap bagian wortel Jangan sampai ada wortel yang terpotong Hanya setengah Jadi harus terpotong secara bulat Dan menyeluruh Agar terlihat lebih Seperti bunga matahari Pada bagian tengahnya Jangan lupa kita lubangin setengah Agar saat nanti kita rendam Dengan air dingin Bunga tersebut bisa lebih mekar Selanjutnya kita tempelkan Kelopak-kelopak bunganya Pada sanggahan yang telah kita buat tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wah bunga mataharinya sudah hampir jadi ya Jangan lupa di akhir Bunga matahari ini untuk kita rendam di dalam air dingin Selanjutnya pembuatan garnis yang ke-6 Yaitu garnis yang terbuat dari daun bawang Cara membuatnya yaitu Yang pertama kita gunting terlebih dahulu bagian ujungnya Selanjutnya kita gunting bagian dalam daun bawang Seperti ini Sampai dengan bagian pangkalnya Setelah terbuka seperti ini Setelah terbuka seperti ini Tidak lupa juga kita gunting setiap daun pada daun bawang Ini harus hati-hati ya Agar tidak terputus Agar bisa membentuk seperti pohon Terima kasih telah menonton! Begitu juga dengan sisi daun bawang yang sebelahnya Kita lakukan hal yang serupa Harus hati-hati juga ya Agar tidak terputus Dan jadi deh Jangan lupa kita rendam juga di dalam air dingin Kemudian selanjutnya Pembuatan garnis yang ke-7 Yaitu dengan timun Caranya dengan kita mengukir Bentuk segitiga Pada bagian daging timun seperti ini Di setiap sisinya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Agar saat dicopot Itu tidak rusak Seperti ini Harus pelan-pelan juga ya Saat kita copot Dan jadi deh! Bagus kan? Selanjutnya kita iris bagian kulit luar pada timun Ini harus berhati-hati Jangan ketebalan dan jangan terlalu tipis Dan kita buat menjadi tiga bagian Bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam Seperti ini ya Agar nanti saat kita rendam dengan air dingin Bisa menjadi mekar dan indah Memotong tiga bagian seperti ini Kita lakukan di keempat sisinya Di sisi satu, dua, tiga, dan empat ya Terima kasih telah menonton! Sudah jadi nih Kita taruh yuk di air dingin Dan selanjutnya Untuk timun yang ini Juga kita pelakukan hal yang sama Dengan timun yang pertama Iris-irisnya hati-hati ya Karena Bisa menyebabkan kerusakan Saat memotong Terima kasih telah menonton! Wah timun yang kedua juga sudah jadi Jangan lupa direndam ke air dingin ya Untuk pembuatan garnis yang kedelapan kedua dari timun Disini sudah kita siapkan timun lagi Selanjutnya Kita potong pada bagian tengah Aku menggunakan pisau yang besar ya Agar tidak terlalu susah saat memotongnya Potong, potong, potong Dan Hap! Oke Sudah terpotong Jangan lupa untuk memotong bagian ujung pada timun Agar nanti bisa dibentuk dengan sempurna Selanjutnya Kita iris tipis-tipis Tapi diirisnya itu setengah aja ya Jadi gak semuanya diiris Jadi diirisnya setengah Tidak sampai terputus Jangan lupa Untuk membuat garnis dari timun Agar kita rendam terlebih dahulu Dengan menggunakan air garam Begitu juga dengan wortel Harus juga direndam dengan air garam Agar nantinya tekstur pada timun menjadi lebih lemas Dibandingkan sebelum diberi perendaman pada air garam Kita iris-iris tipis ya Karena kalau kita tebal-tebal Nanti saat membentuknya itu susah Cara membuat kipas-kipas pada timun yaitu Dengan cara kita menungkannya ke bagian dalam Seperti ini Hingga nantinya berbentuk seperti kipas-kipas Harus hati-hati ya Wah sudah selesai nih Tinggal kita potong bagian ujung ini Dan hak jadi deh Oh iya lebih bagus lagi Kalau kita bikinnya itu lebih panjang Sayangnya disini aku bikinnya terlalu pendek Selanjutnya yang kesembilan Membuat garnis bunga dari cabai merah besar Yaitu dengan mengiris dari bagian ujung cabai Sampai ke bagian bawah tepian Terima kasih telah menonton Jangan sampai mengenai biji cabainya Karena disini bagian bijinya masih menempel Pada dinding cabai Kita pisahkan secara perlahan Jangan sampai membuat biji cabainya menjadi rontok Dan jangan sampai juga membuat serabut pada cabai ini Menjadi terputus Terima kasih telah menonton Selanjutnya kita ukir bagian pinggir-pinggir pada cabai Membentuk kotak-kotak Seperti ini Sampai pada bagian bawah ya Kita ukirnya Begitu juga nantinya pada bagian yang sebelahnya Kita ukir juga seperti ini Sudah jadi deh Jangan lupa kita masukkan ke dalam air dingin Biar lebih mekar Dan kemudian yang terakhir Dalam pembuatan garnis yang ke-10 Juga dari cabai merah besar Caranya Yaitu Dengan kita potong dari bagian ujung juga Sampai ke bagian pangkal bawah Ini harus hati-hati ya Jangan sampai juga mengenai biji bagian dalam pada cabai Karena nanti biji cabainya bisa rontok Kemudian kita potong Bagian-bagian untuk kelopaknya Di sini aku Membuat 4 bagian Di setiap kelopaknya Agar nanti saat aku rendam dengan air dingin Kelopak-kelopaknya bisa keriting-keriting Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sudah jadi nih Kita taruh yuk di air dingin Dan inilah hasil akhir pembuatan garnis Setelah kita rendam selama 30 menit Dengan menggunakan air dingin Dapat dilihat bahwa Garnis-garnis ini menjadi lebih mekar Dan terlihat lebih segar Sekian video praktikum yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton